selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Liverpool harus puas berbagi poin dengan Manchester United setelah bermain imbang tanpa gol pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Stadion Anfield Senin 18 Desember 2023 Dinihari waktu Indonesia Barat tambahan satu poin ini membuat Liverpool gagal naik ke posisi pertama Liverpool tampil dominan sepanjang 45 menit pertama mereka mampu menguasai bola dengan persentase 68% berbanding 32% tidak hanya itu dari segi penguasaan bola saja Liverpool juga mampu melepaskan 15 tembakan tiga di antaranya merepotkan gawang MU unik yang dikawal onanak sebaliknya MU justru minim kreativitas dengan hanya melepaskan dua tendangan saja menurut laporan Skaoka satu tahun sentuhan MU di kotak penalti lawan merupakan catatan paling sedikit yang pernah mereka lakukan di paruh pertama pertandingan Liga Inggris sejak data Opta pertama kali dicatat pada tahun 2008-2009 namun tebalnya pertahanan MU membuat Mohamed Salah DKK belum mampu membuka keran golnya tercatat 19 tendangan mampu dilepaskan anak asu Jurgen Klopp di babak kedua Borussia Dortmund dan RB Leipzig disebut telah kehilangan minat untuk merekrut penyerang Manchester United Jadon Sancho nasib pemain berpaspor Inggris itu sekarang semakin tidak jelas Jadon Sancho diasingkan MU setelah berselisi dengan sang pelatih Eric Ten Hag perselisihan itu terjadi setelah Ten Hag dikabarkan mengesampingkan Sancho karena dinilai tidak layak masuk squad Sancho lalu merasa menjadi kambing hitam Eric Ten Hag reaksi Sancho membuat Ten Hag mengesampingkannya dari squad dia belum bermain lagi sejak bulan Agustus 2023 silam bahkan Sancho menolak untuk meminta maaf atas perkataannya soal juru formasial usaha Belanda tersebut oleh karena itu Sancho dikabarkan akan meninggalkan MU dalam bursa transfer mendatang sayang menurut laporan dari Metro Jumat 15 Desember 2023 dua klub yang berminat dengan Sancho berubah pikiran laporan itu menyebutkan Borussia Dortmund dan RB Leipzig telah kehilangan minat karena beberapa alasan striker Manchester United Rasmus Hoilun belum berhasil mencetak gol di Premier League situasi itu tidak membuat Eric Ten Hag selaku manajer setan merah khawatir di sisi lain Hoilun tampil cukup tajam di Liga Champion striker asal Denmark tersebut mampu mencetak 5 gol dari 6 pertandingan Liga Champion Rasmus Hoilun sudah menunjukkan ketajamannya di Liga Champion oleh karena itu Ten Hag sangat tidak meragukan kemampuan Rasmus Hoilun sebagai seorang striker Eric Ten Hag pun merasa sangat yakin kalau Rasmus Hoilun akan mencetak gol di Liga Inggris kesulitan mendapatkan menit bermain membuat Donny van de Beek bakal disekolahkan MU ke klub lain ada kabar gelandang Man United itu akan dipinjamkan ke klub Jerman Entra Frankfurt pada musim dingin 2024 mendatang van de Beek akan dipinjamkan ke Entra Frankfurt menurut laporan dari The Independent laporan itu menyapakati peminjaman bernilai 15 juta euro atau sekitar 254 juta rupiah van de Beek juga memiliki opsi permanen bersama Entra Frankfurt dalam perjanjian itu namun van de Beek tetap diharapkan memberikan penampilan terbaiknya di lapangan di Man United kontrak van de Beek akan habis pada tahun 2025 mendatang dia direkrut oleh Iblis Merah sebelumnya pada September tahun 2020 lalu Frankfurt pun akan menjadi klub Jerman pertamanya mengingat dia selama ini banyak menghabiskan waktu di Belanda bersama Ajax Amsterdam Mantan penyerang Loserpool, Stan Collimor sangat mendukung apabila Manchester United menunjuk Graham Potter sebagai manajer baru Manchester United Stan Collimor sangat setuju apabila Graham Potter menggantikan Eric Ten Hag di Old Trafford menurutnya Potter akan menjadi pelatih yang bagus buat Setan Merah menurut pendapat saya, Graham Potter akan menjadi pelatih yang bagus untuk MU, kata Collimor namun klub itu membutuhkan manajer dengan kepribadian besar Eric Ten Hag belum seperti itu, David Moyes tidak memilikinya Graham Potter sebelumnya gagal mengangkat performa Chelsea sehingga pada akhirnya harus diangkat kaki dari Stamford Bridge meski begitu, Stan Collimor menilai Graham Potter sebagai pelatih yang bagus oleh karena itu, menurut saya, Potter bukanlah manajer yang cukup besar untuk mampu membalikkan keadaan di Old Trafford namun, dia tetap merupakan pelatih yang sangat bagus, ucap Stan Collimor daftar belanja Setan Merah kian bertambah terbaru Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Vika Yotomori dari AC Milan dilansir dari Milan Web MU kini mengarahkan radar mereka ke Italia mereka berminat merekrut Vika Yotomori dari AC Milan menurut laporan tersebut, ada beberapa alasan mengapa MU tertarik merekrut Tomori dari AC Milan yang pertama adalah sang back kini jadi salah satu back tengah terbaik di Italia dua tahun terakhir, ia menunjukkan performa yang ciamik bersama Rossoneri selain itu, Tomori pernah bermain di Inggris bersama Chelsea jadi ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris laporan yang sama juga mengklaim bahwa United bakal menemukan kesulitan untuk membajak Tomori dari AC Milan ini disebabkan Milan ogah berpisah dengan sang back Tomori kini menjadi pilar yang krusial untuk lini pertahanan mereka Milan tahu bakal sulit mencari pengganti Tomori jadi mereka akan mati-matian mempertahankan sang back di musim dingin nanti kontrak Tomori di AC Milan sendiri baru habis pada tahun 2027 mendatang ia diperkirakan bisa ditebus di kisaran 40 juta euro di tahun 2024 nanti dua klub kaya raya Arab Saudi Al-Hilal dan Al-Nasr dilaporkan berniat membuat penawaran awal kepada Manchester United kedua klub tersebut bersaing ketat untuk mendapatkan gelandang bertahan MU Kasemiro jurnalis Akrim Konur melaporkan Kasemiro sangat diminati dua klub Arab Saudi Al-Nasr dan Al-Hilal keduanya sedang menyiapkan paket penawaran untuk diajukan kepada MU di Januari 2024 nanti karena masih terikat kontrak sampai Juni 2024 Al-Nasr dan Al-Hilal halus memberikan mahar transfer cukup besar kepada MU MU sendiri diyakini akan galau jika tawaran datang dari kedua klub Arab Saudi itu di salah sisi Kasemiro merupakan pemain kunci yang diandalkan manajer Eric Ten Hag namun penjualan pria asal Brazil itu akan menguntungkan melepas Kasemiro juga akan membuat lega anggaran gaji MU karena Kasemiro merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford Polusia Dortmund menurut laporan Sky Germany tertarik untuk mendatangkan Sergio Reguilon pada bursa transfer Januari 2024 Dortmund ingin memanfaatkan situasi tidak menentu yang dialami Reguilon di Manchester United Sergio Reguilon dipinjam MU dari Tottenham pada musim panas lalu namun peminjaman Reguilon tidak berjalan sesuai keinginan karena sang pemain kesulitan menembus kuat utama Setan Merah Reguilon sejauh ini hanya bermain 7 kali untuk MU di Premier League pemain asal Spanyol itu tercatat cuma sekali bermain penuh untuk MU berlihat situasi itu Borussia Dortmund ingin memanfaatkan celah klub Jerman itu disebut akan melakukan pembicaraan dengan Tottenham Osborne sebagai pemilik Sergio Reguilon terkait opsi peminjaman pada Januari 2020 Sergio Reguilon sudah sering menjalani masa peminjaman sepanjang karirnya Reguilon tercatat 4 periode bermain sebagai pinjaman Dortmund bisa saja mengajukan peminjaman sampai akhir musim klub itu juga siap mengajukan opsi pembelian pada akhir musim dengan melihat performa pemain asal Spanyol tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!